Halo teman-teman Youtube, ketemu lagi di vlog saya Agus Budi Wibowo Semoga kabar teman-teman dimanapun berada selalu senantiasa dalam keadaan sehat Sukses untuk semua pekerjaan, semua usaha dan juga semua bisnisnya Nah teman-teman, di vlog kali ini saya mau ajak teman-teman untuk melihat-lihat unit yang ada di belakang saya ini Innova Ribbon Bensin tahun 2024 Nah seperti apa unitnya? Kita lihat-lihat Nah ini dia Innova Ribbon Bensin tahun 2024 Jadi ini sudah versi yang facelift ya Nah teman-teman kebetulan kali ini saya lagi ada di Tunas Toyota Jimindi Bandung Nah seperti ini Kebetulan ini hari Minggu jadi rada sedikit Nah langsung kita lihat-lihat untuk unitnya Dari depan, tampak dari depan kita langsung ke kap mesin ya kap mesinnya seperti ini Nah ke bawah untuk headlampnya dia masih menggunakan bolam halogen Ini kristal multi reflektor ya Lampu jarak jauh jarak dekatnya kemudian ini lampu senjanya Terus turun ke bawah ini ada lampu senjanya juga masih full bolam ya Ada lampu senjanya juga masih menggunakan bolam halogen Nah untuk tampilan grillnya dia seperti ini ada logo Toyota di tengahnya Ini warnanya lebih ke abu ya Warna abu-abu Kemudian ada garnish chrome nya di sebelah sini Nah ini lubang udaranya juga gede banget Nah ke atas untuk wipernya dia seperti ini Kemudian kita bergeser ke samping sebelah kanan ya Nah ini layout Innova Ribbon Bensin dari sisi sebelah kanan Oke disini ada emblem dual VVTi Kemudian kita ke bawah aja ya Untuk velg dia menggunakan ring 16 ya 16 inci Kemudian untuk bannya ini dia pakai ban dari breadstone Pakai breadstone ecopia ya Dengan profile bannya 205x65 ring 16 Nah untuk sistem pengeriman yang depannya dia sudah disk break ya Kemudian suspensinya dia double whispone yang depannya Nah disini dia juga ada ceret airnya juga Terus kita ke atas Untuk sepionnya dia sudah sewarna body Ada lampu sennya juga turning lamp disini Kemudian sudah dilengkapi dengan talang air juga Terus door handle nya sudah model tarik ya Sewarna body Nah kalau di tunas Toyota dia sudah dilengkapi dengan kaca film 3M ya Produk dari 3M Ini untuk bagian belakang Dia sistem pengeremannya masih menggunakan tromol ya Kemudian untuk suspensi belakangnya dia menggunakan multi link Ini juga dia ada ceret airnya juga Oke kita geser ke bagian belakangnya Kita mulai dari atas ya Di atap bagian belakang dia sudah ada antena shark fin Kemudian dia ada high mount stop lamp disini Ada spoiler belakang juga ininya Seperti ini Kemudian kalau kaca belakangnya dia belum ada pemanasnya ya Polos Ada wiper belakang Kemudian dari samping sebelah kanan Ini lampu-lampu dia masih full bohlam ya Nah ini dia ada emblem Gijang 2.0 G Ini karena Innova yang bensin Nah di bagian tengah Dia ada logo Toyota Kemudian di samping kiri Lampu-lampu Terus ada emblem Innova Nah kita bergeser ke bawah Disini dia ada kamera mundur Terus pembuka bagasi belakang Dia sudah elektrik ya bukaannya Terus ini ada lampu plat nomor Kemudian ke bawah Dia ada dua titik sensor parkir Terus ada mata kucing ya Nah untuk mufflernya dia ada di sebelah kanan Kemudian untuk van serep dia Gantung seperti ini Dan untuk Innova ribbon ini dia masih penggerak belakang ya Ada gardannya Oke kita sambil lihat ke bagasinya Nah ini pembuka bagasinya dia juga sudah elektrik Seperti ini Oke ini bagasinya Ini seatnya ya Nah ini pelipatannya 50-50 ke samping Masih sama kayak Innova yang lama ya Kemudian di belakang ini ada tempat penyimpanan peralatan Terus ada lampu juga disini Lampu bagasi Nah seperti ini Nah nanti interiornya kita sambil lihat dia dari depan ya Oke Sekarang kita geser ke bagian samping kiri Nah untuk lubang pengisian bahan bakar dia ada di sebelah kiri Nah ini dia layout Toyota Innova ribbon bensin dari sebelah kiri Seperti ini Nah teman-teman untuk Innova ribbon ini dia masih diproduksi sampai sekarang dengan 3 varian ya Ada G Matic Diesel Kemudian G Manual Diesel Dan G Manual Bensin Oke sekarang kita langsung lihat bagian interiornya Kita mulai dari depan ya Nah ini door trimnya Ini ada Apa namanya Soft stock ya Yang sebelah sini Ini blue Apa namanya Kain ya Warna coklat Beda Yang ininya warna hitam Ini bahan keras semua Kemudian ini Power window nya Yang bagian driver Seperti biasa auto Kemudian pengunci pintu Jendela Pengaturan Jepion Dan di bagian bawah ini ada cup holder Dan ruang penyimpanan juga Seperti ini Kemudian ada speaker di sebelah sini Nah kita bergeser ke bagian Jok pengudi ya Dia masih manual semua pengaturannya Ini Maju mundurnya masih manual Kemudian ada High adjuster nya Dan ada reclining nya Untuk bahannya Fabrik ya ini Oh ya ini Apa namanya Warnanya senada Dengan warna joknya Fabrik juga ini ya Ini ada motifnya Seperti ini Nah ini tiga pedal Karena dia Bertransmisi manual Nah untuk pembuka Kap mesin Dia ada disini Kemudian ini ada Pembuka Tangkipan bakar Ini dummy Ini ada Ini alarm Kemudian ini ada Cup holder ya Seperti ini Terus kita naik ke atas Nah ini Kisi-kisi AC Dia itu ada berapa Satu Dua Tiga Empat Ada empat Lubang kisi-kisi AC ya Seperti ini Nah ini dia desain Untuk dashboard nya Kita mulai dari Apa namanya Speedometer nya ya Ada speedometer Ada takometer nya Kemudian ada MID nya Nah ini Steer nya Steer nya ini Sudah tilt dan Teleskopik ya Terus kemudian Untuk pengaturan Head unit nya Terus ini untuk MID ya Nah ini seperti biasa Lampu-lampu Di sebelah kanan Ini lampu senja Ada fog lamp Lampu utama Lampu sen Semuanya disini Terus kemudian Untuk wiper Dia ada di sebelah kiri Pengaturan wiper belakangnya Dia udah Intermittent juga Nah seperti ini Terus ke bagian tengah Dia ada jam disini Ada Tombol hasat Kemudian Ada head unit 9 in ini Nanti sambil Nyalain kita Lihat-lihat ya Kurangnya 9 in Kemudian Disini ada Pengaturan AC Ini lumayan lengkap ya Walaupun masih Puter-puter semuanya Kemudian ke Bagian bawah Ini ada Stability control Kemudian ini Ada Power mode Dan eco mode Dan ini Indikator untuk Sabuk pengaman ya Seperti ini Nah ini Kemudian Ini Tuas transmisinya Manual 5 percepatan ya Oke Ini tuas transmisinya Nah Ini Sudah ada bahan kulit Terus Untuk Hand rampnya Dia masih mekanical Di tengah sini Dia ada Cup holder juga Ini seat bagian kirinya Kemudian Ada laci-laci juga ya Disini Ini ada laci kecil Yang di tengah Yang di Yang di atas Ini shock opening Kemudian Laci besarnya Di bawah Ini belum Sock opening ya Seperti ini Ini ada Cup holder juga Untuk airbag Di Nova Ribbon Tahun 2024 Ini dia dibekali Dua titik airbag Yang pertama Di bagian Setir Kemudian yang Kedua di Sebelah Depan dari Penumpang depan Sebelah kiri ya Seperti ini Nah Pindah ke atas Ini sun visor Sudah ada kacanya Sun visor Sudah ada kaca Tapi belum Ada lampunya ya Seperti ini Terus Di Nah sini kosong Tidak ada hand grip Ini Sepion tengahnya Dia sudah Di night view Tapi masih manual Ada tempat penyimpanan Kaca mata Ini ada lampu-lampu Terus Disini juga ada sun visor Sudah ada kacanya Terus Di sebelah kiri ini Dia sudah dilengkapi Dengan hand grip Retract ya Seperti ini Ini untuk Safety belt Dia sudah Ada pengaturannya ya Tinggi rendahnya Seperti ini Oke Nah untuk bagian Pengumpi juga sama Ada pengaturan Tinggi rendahnya Nah seperti ini Oke Kita Sekarang Beralih ke Interior Bagian belakang ya Tepatnya Bagian tengah Nah ini door trimnya Masih hampir-hampir sama ya Seperti ini Nah ini ada Cup holder Ada speaker juga disini Terus kita lihat dari Disini ya langsung Seat back pocket ada Seperti ini Terus di Ini ada hook juga ya Buat Nyantol-nyantolin Ngantungin barang Disini Kemudian ada power outlet Di bagian tengah ini Ini masih ada tandling Karena Sekali lagi dia Adalah penggerak Belakang Nah ini seatnya Dia fabric Seperti ini Oke Ini ACnya Kisi-kisi AC Pengaturan AC Belakang dari sini Ada lampu interior Coba kita lihat Lampunya Masih bolam Lampunya masih bolam Seperti ini Oke Nah ini bagian belakangnya Seperti ini Coba kita tengok Bagian belakang Seperti apa Seperti ini Tidak ada power outlet Juga ya Tidak ada power outlet Di belakang Nah seperti ini Oke Oke sebelum kita Nyalakan Mobilnya Kita coba Lihat mesinnya Buka kap mesinnya Nah teman-teman Ini dia Ruang mesin Dari Innova Ribbon Bensin Tahun 2024 Nah kita Lihat dari Kap mesinnya Kap mesinnya Dia udah dicat Sewarna Bodi mobil Tapi Belum dilengkapi Dengan Peredam Nah untuk mesinnya Innova Ribbon Bensin ini Dibekali dengan Mesin berkode 1 TRFE Dengan kapasitas 2000 cc 4 cilinder Segaris DOHC Dengan Dual VVTi Nah tenaga Maksimum yang bisa Dihasilkan oleh Mesin ini Adalah 137 HP Sementara Untuk torsi Maksimumnya Ada di 183 Newton Meter Kemudian Tenaga mesin ini Disalurkan Melalui Transmisi Manual 5 Percepatan Dengan Penggerak Belakang Nah ini dia Untuk power steeringnya Dia Masih Pakai sistem Hidrolik Belum IPS Kemudian Ini dia Modul HBS Nah kurang Lebihnya Untuk mesinnya Seperti ini Oke sekarang Kita coba Nyalakan Mobilnya Nah teman-teman Ini dia Kunci dari Innova Ribbon Bensin Tahun 2024 Kita Coba Nyalakan Ya Kuncinya Modalnya Seperti ini Oke Sekarang Kita Coba Nyalakan Nah ini Dia Kita Pastikan Dia Transmisinya Netral Kita Coba Nyalakan Nah dia Udah Nyala Mesinnya Seperti ini Suaranya Lembut Karena dia Mesin Bensin Oke Sebentar Kita Nyalakan Karena kita Ada Di dalam Showroom Kita Matikan Lagi Nah sekarang Sekarang kita Lihat Untuk Head Unitnya Nah ini Unitnya Ada Ada Ipod Ada Telepon Kemudian Dia Masih Bisa Muter Dis Dis Seperti ini Jadi ada Bluetooth Juga Kemudian ada USB Terus ada Toyota Link Kemudian ada Radio Dan juga ada M Toyota Nah kurang Lebihnya Seperti itu Oh ya Kita belum Lihat M ID Kita Lihat M ID Bentar Nah M ID Itu Ada Temperatur Luar Ruangan Kemudian Ada Jam Terus Kemudian Ada Eco Mode Ada Ada Rata-rata Bahan Bakar Konsumsi Bahan Bakar Seperti Itu Ya Kurang Lebihnya Seperti Itu Terus Rata-rata Kecepatan Nah Kurang Lebihnya Seperti Itu Oke Kita Matikan Lagi Sip Nah Teman Teman Kita Tadi Udah Lihat Lihat Semuanya Dari Exterior Interior Mesin Kemudian Kita Sudah Coba Nyalakan Mesin Nah Teman Teman Untuk Unit Innova Ribbon Baik Bensin Maupun Diesel Ini Ready Di Tunas Toyota Jimindy Bandung Untuk Teman Teman Yang Lagi Cari Innova Boleh Hubungi Marketingnya Oke Oke Teman Teman Mungkin Untuk Video Kali Ini Sekian Terima Kasih Sudah Menonton Sehat Sukses Selalu Untuk Teman Teman Dimanapun Berada Sampai Ketemu Lagi Seem Sampai Ameri